Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hapus kubus lalu kita masukkan plane kita berdirikan dengan cara tekan R pada keyboard untuk rotasi tekan X untuk arahnya dan tekan nilai 90 untuk berdirinya sehingga disini rotasi X 90 derajat dan berdiri kita lihat dari sudut pandang bagian depan kita akan melakukan perubahan transformasi atau ukurannya melalui edit mode sehingga nanti tidak akan merubah nilai yang ada di dalam transformasi yang ada disini kita masuk terlebih dahulu ke edit mode tekan S untuk scale seperti biasa lalu kita akan memperlebar ke samping atau arah X tekan S tekan X tekan angka 5 untuk 5 kali lebih panjang lalu kita lepaskan klik kiri untuk mendapatkan ruang-ruang kita lakukan loop cut tekan R pada keyboard lalu kita scroll disini saya membutuhkan 5 ruang klik kiri dan klik kanan untuk lepas sekarang kita sudah memiliki 5 ruang 1, 2, 3, 4, 5 untuk memasukkan gambar kita masuk ke setting saja kembali kita arahkan ini sudut pandang bagian depan tekan minus Y lalu tekan new untuk yang baru materialnya untuk memasukkan gambar kita ke add dan kita pilih image texture color kita sambungkan ke color lalu kita pilih dari open ini gambar yang sudah kita simpan pada awalnya gambar akan mengikuti seluruh luas dari plane ini untuk mengaturnya kita bisa masuk ke UV lalu kita klik project from view kemudian disini kita ganti ke UV editor nah disini kita mendapatkan kotak tekan A untuk menseleksi semuanya kemudian kita perlebar dengan cara tekan S dan lihat perubahan yang ada disini lalu untuk mengarahkannya tekan G jika sudah selesai kita masuk ke ruang yang kedua kita tambahkan material yang baru lagi tekan plus new lalu sign kita tambahkan image texture untuk gambarnya pilih open untuk mengambil file gambarnya lalu kembali ke UV dan kita pilih project from view arahkan cursor ke bagian sini tekan A untuk menseleksi S untuk memperbesar dan G untuk mengarahkan dan begitulah seterusnya sub indo by broth3rmax setelah gambar sudah kita masukkan semuanya kita kembali ke layout kita klik render preview ini dan masih gelap maka untuk wordnya ini kita arahkan ke warna putih kemudian kita membutuhkan tampilan yang baru untuk pengeditan nanti kita arahkan kamera tepat di depan gambar maka setelah kita pilih minus G untuk bagian depan kita tekan alt ctrl 0 pada 6 pad lalu kita bisa atur dari sini dan kita lihat hasilnya ada di sini untuk lebar kamera kita bisa atur di sini ke dimensi dan kita samakan saja 1080 untuk X nya dengan begitu kita mendapatkan frame berbentuk persegi 4 sama sisi sekarang kita atur posisinya dan saya akan membutuhkan 30 frame per second pada menit pertama pada menit pertama posisi kamera ada di sini tekan I untuk keyframe lalu 15 frame berikutnya yaitu pada frame ke 45 pindah ke gambar selanjutnya tekan I kembali untuk mendapatkan keyframe kamera akan diam di sini selama 1 detik dengan demikian kita klik keyframe ini tekan shift D untuk duplikat dan kita perpanjang selama 30 frame selanjutnya 15 frame dari sini yaitu pada frame ke 90 pindah lagi ke gambar berikutnya tekan I untuk mendapatkan keyframe berikutnya lalu kita klik keyframe nya tekan shift D untuk memperpanjang sampai 30 frame berikutnya dan begitu seterusnya dimana perpindahannya kita gunakan 15 frame lalu menetap selama 1 detik atau 30 frame kita hanya membutuhkan sampai 210 frame saja dan kita lihat hasil sementara nah sekarang jika kita lihat di dalam proses perpindahannya lalu kita render disini belum ada blur untuk mendapatkan blur kita masuk ke sini sampling kita ke motion blur lalu kita klik yang ini kemudian untuk shutter nya jika nilainya 001 blur nya tidak terlihat tetapi jika kita tingkatkan misalkan full sampai angka 1 maka kita lihat hasil blur nya sudah terlihat jadi untuk melihat blur nya kita harus masuk ke render image terlebih dahulu nah berikutnya kita bisa langsung melakukan proses rendering kita simpan disini saya memilih video dengan cara pilih FF MPEG video lalu untuk encoding dan sebagainya langsung saja lewat titik-titik ini dan pilih A264 in MP4 secara otomatis ini sudah berubah kemudian masuk ke render dan kita pilih render animation selamat menikmati